Mulai tahun depan, Kementerian Kesehatan menyediakan screening pemeriksaan gratis bagi masyarakat. Screening dapat dilakukan pada hari ulang tahun dan jenisnya disesuaikan dengan umur. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam ungkahannya di media sosial mengatakan tiket pemeriksaan kesehatan gratis pada hari ulang tahun diberikan melalui aplikasi Satu Sehat Mobile. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono pada Senin 11 November menambahkan nantinya setiap screening kesehatan akan memiliki panel. Sebagai contoh, panel untuk pemeriksaan kolesterol akan tersedia untuk golongan umur dewasa. Aplikasi Satu Sehat yang merupakan transformasi dari aplikasi peduli lindungi saat pandemi COVID-19 akan memberikan berbagai akses di bidang kesehatan termasuk screening kesehatan gratis. Kalian gak sabar ya, mendapat hadiah ulang tahun pertama dari pemerintah dalam bentuk pemeriksaan kesehatan gratis. Tapi tenang aja, ini bukan pemeriksaan kesehatan yang hanya cek tensi doang. Ini juga ada pemeriksaan kesehatan lainnya, mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia seperti saya. Tunggu tanggal mainnya. Bentar, bentar, bentar. Supaya jangan salah ekspektasi ya, ini bukan medical check-up seperti yang teman-teman bayangkan di klinik swasta, di lab swasta yang harganya jutaan rupiah itu ya. Dan sekarang, download aplikasi Satu Sehat sekarang juga. Para disabilitas bisa melakukan pengecekan, mereka bisa baca, mereka bisa lihat di aplikasi Satu Sehatnya, terus mereka bisa ikut di perintah Satu Sehatnya secara digital. Kita akan aplikasi itu penelitian disabilitas. Usia mulai dari balita, anak-anak, remaja yang muda, remaja yang dewasa, sampai lansia. Nanti tiap-tiap screening itu ada panelnya. Dan salah satu diantaranya adalah panel untuk pemeriksaan kolesterol, terutama untuk golongan dewasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.